Yang pedas, tapi pertama kali saya, saat saya datang ke Indonesia, saya juga kaget sama makanan Indonesia yang pedas, karena pedas banget. Berapa minggu pertama Indonesia, saya juga... Dari pada akun TikTok Bule Jenny Fed. Dan nanti link asli daripada akun TikTok ini seperti biasa guys, saya letak di ruang description box di bawah. Nanti kalian, kawan-kawan, bisa simak di ruang description box di bawah guys. Jangan lupa di follow akun TikTok Bule Jenny Fed guys, oke? Dan ojo lalu juga di subscribe channel kubutu. Saya sangat harga sokongan dan dukungannya kawan-kawan berikan buat channel kecil ini berkembang. Nah, moga kawan-kawan juga berada dalam keadaan yang sihat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Aminu, warabal alamin. Hari ini kita akan nonton sebuah video tentang culture shocknya seorang cewek cantik guys. Bule cantik daripada Rusia yang merasakan pengalaman culture shock yang berada di Indonesia itu. Dan seperti apa saja culture shock yang dia rasakan ini, kita akan nonton bareng guys. Dan tanpa bong-bong waktu, mari kita akan nonton video ini seperti apa. Let's go. Satu, dua. Yang jadi culture shock saya dengan Indonesia partner, makanan pedas. Makanan pedas. Sebelum tinggal di Indonesia, saya pernah tinggal di China selama enam tahun. Dan di makanan China juga ada pedas, tapi pedasnya beda sama makanan pedas di Indonesia. Dan saat itu saya sudah terbiasa makan makanan China yang pedas. Tapi pertama kali saat saya datang ke Indonesia, saya juga kaget sama makanan Indonesia yang pedas. Karena pedas. Berapa minggu pertama di Indonesia, saya juga sakit perut. Tapi bisa terbiasa, dan sekarang saya sudah bisa makan pedas. Yang jadi culture shock saya sama Indonesia part 2. Orang Indonesia suka small talk. Kalau kita di Rusia, kita tidak terbiasa untuk small talk. Tapi di Indonesia itu perlu dan sudah jadi kultur. Tapi sampai sekarang saya juga tidak terbiasa small talk. Karena saya juga orang introvert. Saya suka namun banyak. Saya mau belajar small talk, karena itu juga baik untuk saya. Yang jadi culture shock saya dengan Indonesia part 3. Oke, ini 4 ke 3. Indonesia rame banget. Kalau orang Rusia pertama kali datang ke Indonesia, dia pasti bisa kaget banget. Karena orang Indonesia lebih banyak daripada orang Rusia. Tapi saya sudah pernah tinggal di China. Waktu yang lama, jadi saya terbiasa sama rame. Karena di China lebih banyak orang daripada Indonesia. Dan kalau orang Indonesia pergi ke China juga bisa kaget, guys. Yang jadi culture shock saya dengan Indonesia part 4. Di Indonesia banyak banget street food. Bahwa kalau di Rusia tidak ada street food sama sekali. Di Rusia tidak ada street food. Lebih banyak kafe-kafe gitu. Jadi pertama kali saya datang ke Indonesia, saya juga kaget di mana-mana ada banyak-banyak street food. Mulai, pertama mesti makanan, guys. Itu kita selalu dengar. Pasti akan merasa begitu shock dengan makanan dia. Padahal di China sudah pedas. Dia tidak sangka sampai di Indonesia lagi pedas makanan dia, guys. Waduh. Jadi terbayang di pikiran situ, terpikir, guys. Sepedas apa makanan di Indonesia itu sampai bisa. Wah, sampai sakit terut, dia bilang. Tapi sekarang dia sudah teradaptasi dengan situasi itu. Dan mungkin sudah terbiasa lah. Dan suka juga, guys. Dan hal yang kedua yang dia culture shock itu adalah suka omong kecil. Mungkin itu adalah contoh orang Indonesia itu mau berinteraksi, mau menunjukkan keramahan. Jadi itu kalau yang tidak biasa introvert memang akan rasa sedikit kaku, sedikit janggal gitu kan. Tidak biasa sama percakapan ataupun small talk yang orang Indonesia selalu lakukan. Padahal itu adalah satu yang bagus, guys. Kalau menurut pandangan saya bersilaturami untuk lebih mendekatkan diri sama orang tersebut. Itu kalau pandangan saya, guys. Dan seterusnya, apalagi dia punya culture shock itu, street food. Di Indonesia banyak street food. Itu kita memang tahu. Indonesia itu raja kuliner kalau di Asia, guys. Sebab banyak makanan-makanan yang menarik daripada Indonesia, guys. Jadi itu sesuatu yang menarik di dalam video ini, guys. Mungkin ada lagi culture shock yang lain, guys. Dan kalian mungkin bisa tambah lagi. Apa lagi yang mungkin yang selalu kalian dengar. Kalau ada bule atau ada petangu yang dari luar Indonesia datang ke Indonesia. Dan merasakan sendiri culture shock tersebut, guys. Nah, guys. Saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dengan video yang saya react. Kalau ada sebarang, masukan silahkan komen di ruang komentar di bawah, guys. Berikan pendapat dan juga pandangan kalian lah tentang culture shock. Culture shock ini di video, guys. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu di video yang akan datang. Moga kalian semua suka dan terhibur dengan video yang satu ini. Ojo lali, guys. Di subscribe channelku. Di dukung channelku. Jangan lupa share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa kita dukung akun TikTok yang baru saya react, guys. Link asli di ruang description box di bawah. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang di video. Salam gantung, damai dan salam silaturahmiah. Assalamualaikum, salam usah ta'ala.